Intro Saya kasih contoh Habib Abu Bakar Al-Adni Yang gosidahnya kita baca tadi Itu jadi gosidah wajib majlis Ar-Rawdoh Tiap sebelum mulai pengajian Insya Allah Nanti akan saya share Ada sedikit tambahan Dari saya Dapat dari guru-guru saya Yang kita berguru juga sama Jadi ada tambahannya sedikit Nanti ada itu Karena Habib Abu Bakar Al-Adni kan Masuk guru-guru saya Yang paling utama Jadi saya ikut mendoakannya Murid ya sedoakan guru Kan seperti itu Sekarang saya mau Ngasih contoh kisah Habib Abu Bakar Al-Adni Habib Abu Bakar Al-Adni itu Hidupnya Ngutang Hutang Hutangnya waktu meninggal dunia Kalau saya enggak salah 90 ribu dinar Satu dinar itu Kurang lebih sekarang Dua juta rupiah Mata uang emas beratnya sekian Kalau dikuruskan Itu dua juta rupiah Anggap saja Satu juta gitu ya Kalau 90 ribu Kali satu juta berapa? Aku enggak bisa Nyebut ongkong ini Berapa? 90 ribu Terus kali satu juta Kalau seribu juta Itu satu M Kalau 90 ribu juta Situ ngedi Wakeh kan hutangnya? Banyak sekali Untuk apa uangnya? Kok sampai hutang segitu Pak? Banyak Digunakan untuk dakwah Ngajar Memuliakan orang yang punya ilmu Habib Abu Bakar Al-Adni itu Tidak pernah kudanya jalan di atas tanah Mabur Beb? Enggak Kudanya jalan di atas karpet Jadi punya murid-murid Tim gelar Tim lipat Jadi gelar Karpet gitu ya Karpet merah itu loh Yang kayak orang tua dari pesawat Digelar Kudanya Habib Abu Bakar Al-Adni jalan Yang bagian belakang Tunggu Gulung Di ujung sana udah ada gelar yang baru Terus begitu Ini karena apa namanya? Memuliakan ilmu Kalau presiden-presiden Raja-raja Turun dari pesawat Kakinya Enggak boleh ngejak tanah Digelarkan karpet merah Saya akan ajarin orang Kalau ulama jalan Gelarkan karpet merah Demi menghormati ulama dan ilmu Ya kan ya cerba suki mawa Beyo Ya beliau beli karpet yang bagus Jubah yang bagus Kuda yang bagus Kalau ada tamu-tamunya itu ulama Tamunya satu Pernah ada satu tamu ulama Satu orang ke rumahnya Habib Abu Bakar Al-Adni Begitu Sampai Karena orang Aden dan orang Hal Tramut Rumahnya itu Yang untuk terima tamu Di lantai atas Jadi untuk Ketemu Naik tangga dulu Baru sampai lantai Atas Sampai lantai atas Di ruang tamu Duduk udah disiapkan makan Tamunya satu Tapi jamuannya itu Satu Apa? Satu ruangan Makanan macem-macem Menunya Kambing semua Tapi kambing sehat Orang sekarang banyak makan kambing Tidak sehat ya Kenapa? Campurannya macam-macem Campurannya yang buat gak? Tidak sehat Kambing Daging kambing Sehat Ulamanya tadi Yang tamunya Teriak Dalam hatinya Katanya ini Hb Obakar Adil ini Wali Orang soleh Orang alim Dalam hati loh ya Tapi ngapain Pemborosan seperti ini Tamu cuma satu kok Nyuginya seperti ini Ini boros ini Lebih baik kan Uangnya dimanfaatkan Untuk yang lain Nah ini depannya wali Jawab Silahkan dimakan Ada loh ya Orang itu yang gunjing saya Jadi Demi memuliakan ulama Itu katanya boros Padahal boros itu kan Menempatkan sesuatu Tidak pada tempatnya Itu namanya boros Tapi kalau pada tempatnya Itu gak boros Perintah Nabi Siapa beriman pada Allah Dan hari akhir Falyukrim dhaifah Ikram Bukan cuman yang buat ikram Memuliakan tamu Memuliakan ini ya Sesuai dengan kapasitasnya Jadi tadi Saya ini Nyebelih Kambing Sejumlah anak tangga Yang dilewati Sama kamu Kok ada orang Yang bilang katanya Saya boros Kelak Aduh kenoi Jalan ketemu sama Yahudi Pakai jubah Beliau bagus Kudanya bagus Kelar Dicegat sama Yahudi Yahudi yang Apa namanya Ingkar Karena gak semua Yahudi buruk Ya Gak semua Yahudi Bu Buruk Kalau ajarannya Kita gak boleh Manusianya Gak bu Gak buruk Tapi ini Yahudi Yang memang Dia megang ajaran Yang buruk Benci sama Nabi Muhammad Dan benci Kepada Ulama Benci sama Islam Dihadang ini Hayubakar Al-Adeni Saya mau nanya Dengan semangat Untuk menjatuhkan Ulama ini Makanya orang yang Punya semangat Jatuhkan ulama itu Mirip Yahudi Semangat jatuhkan Ulama dia Saya mau nanya Sama kamu Katanya Kakek kamu Kamu kan Habib Dari turunan Nabi Nah Kakek kamu itu Pernah ngomong Ya kakek kamu pernah Ngomong Bahwasannya Adunnya Sijnul mu'min Wajannatul Kafir Dunia ini Penjaranya orang beriman Surganya orang kafir Kata kakek kamu Orang kafir Di dunia itu Hidup di surga Mu'min Di dunia Seperti dalam Penjara Tapi saya gak Lihat seperti itu Jadi perbuatanmu Ini melanggar Ucapannya kakekmu sendiri Karena kamu Di dunia Hidup seperti Di surga Mewah-mewah Nekmat luar biasa Kata Habib Oh bakal ada ini Sudah selesai kamu bicara Ada yang lain Gak ada Cuman itu saja Baiklah Saya akan jelaskan Ucapan kakek saya Yang paling paham Ucapan kakek saya Adalah Cucuknya Kamu orang lain Jadi kurang paham Cucuknya Lebih paham Kakek saya itu Mau ngasih tahu Kepada Orang-orang yang Ingkar pada Allah Dan Rasulnya Kafir Itu artinya Ingkar pada Allah Dan Rasulnya Benci pada Islam Gak mau masuk Islam Memusuhi Islam Ya Apa kata Habib bakal ada ini Adunnya Sijunul mu'min Kamu tahu gak Orang hidup di penjara Serba terbatas Orang hidup di penjara itu Serba ter Terbatas Buat mu'min Semua kenekmatan Yang saya rasakan Sekarang ini Sekarang ini Saya jalan Kuda saya jalan Di atas karpet Jubah saya Bagus Tamu saya Saya jamu nekmat Semua kemegahan ini Ini dalam kondisi Seperti di penjara Masih terbatas Sementara kamu Kamu ngomong sekarang Kamu susah Kamu dalam hidup yang gak enak Ini sebetulnya Kamu lagi dalam Surga Kenapa? Karena nanti di akhirat Kamu akan disiksa Kamu akan dibakar Kamu akan dihancurkan Sementara saya Nanti di akhirat Akan masuk surga Yang luasnya Luar biasa Artinya Semua kenekmatan Yang saya rasakan Dibandingkan nekmat surga Itu seperti di penjara Orang yang bebas Sama orang yang di penjara Itu beda Aku bebas Nanti Kalau sudah meninggal Dan masuk surga Sementara di dunia Aku masih di penjara Bukan berarti Enggak nekmat Kamu salah Menafsirkan kalimat Kakek saya Kakek saya tidak mengatakan Mu'min di dunia Hidup yang sengsara Tidak Tapi Di penjara Artinya Nekmatnya Terbatas Kalau mau nekmat Yang pol Di surga Sementara kamu Di dunia Iya Kamu lagi dalam surga Kondisinya kuali Nanti kalau kamu mati Kamu masuk penjara Penjara Jadi semua kenekmatanmu Sekarang ini Itu sebetulnya Dibandingkan Masuk neraka Semua kesusahan Yang kamu alami Sekarang ini Dibandingkan Masuk neraka Itu adalah Sebuah surga Langsung Yang Yahudi Tadi Teriak Ya Sadatkan saya Masuk Islam Selesai masuk Islam Habib Bukar Adini Langsung buka jubahnya Jubahnya dibuka Dihadiahkan pada Muslim yang baru Tadi Mu'allaf Mu'allafnya kaget Habib Ya Habib kok Kaosnya begitu Kaosnya kok Goni Karung jelek Senyum Hayubagar Adini Apa Yang Untuk Allah Kami sembunyikan Yang untuk manusia Kami Tampakkan Yang ini yang penting Kamu lihat senang Tapi kalau yang dalam ini Untuk Allah Untuk ingatkan Kalau kami nanya Budak-budaknya Allah Ta'ala Agar tidak jadi Manusia yang Sombong Sanggup kamu Niru begitu Cerana dalam Beli yang murah Cerana panjang Beli yang mahal Baju yang mahal Kaos dalam Yang mu Murah Gak Yang kelihatan orang Yang kelihatan orang Mahal Menyenangkan matamu Mu'min Biar mu'min yang Lihat saya Senang Ya Lihat saya Tentunya dalam koridor yang halal Senang Ini Habib Nabi Muhammad Nabi Muhammad Dalam mimpinya Nabi Mengatakan Yang memandikan Jenazah Cucuku yang satu ini Adalah Sodagar kaya Yang namanya Fulan Besok paginya Para ulama Tidak berani Memandikan Jenazah Karena ada Kesaksian mimpi Semua mendatangi Orang kaya tersebut Dalam mimpi Ada kelanjutan Kalimat Nabi Muhammad Makna Dia yang memandikan Jenazahnya Tidak akan disentuh Api neraka Perangkat ulama ini Pergi ke rumahnya Sodagar tadi Tapi Dulu Sodagar dulu itu Hatam kitab Al-Minhaj Sodagar dulu itu Santri-santri Aliyah Lulus Ya Jadi Sodagar Nah kita sekarang ini Jadi ustaz Ceramah dimana-mana Kitab yang paling kecil Aja Tidak hatam Eh ya Al-Muddin Tidak pernah baca Ini Tidak menguasai Tapi sudah ceramah Di sana dan Di sini Itu saja Kita-kita yang jadi ustaz Ilmunya Tidak seberapa Apalagi Pedagangnya Tidak kena sentuhan ilmu Jarang Seperti itu Yang ini tidak Rata-rata Sodagar di masa itu Adalah Orang-orang Emang hidupnya Sudah Ilmu itu wajib Gitu loh Tahu Cara ini Ya Paham semua Jadi belajar betul Didatangi para ulama-ulama Yang betul-betul ulama Mengatakan Kamu ditunjuk nabi Untuk memandikan Jenazahnya Dan kamu dijamin Masuk surga Tidak disentuh neraka Ulama tadi Ngomong Maaf Para ulama Saudagar tadi Ngomong Maaf para ulama Mimpinya Tidak salah Mimpinya Betul Tapi Tapi Tafsir mimpinya Yang salah Karena Tafsir mimpi itu Seringkali Tidak sesuai Dengan apa Yang dilihat Karena mimpi itu Hanya simbol-simbol Dan lambang Tafsirnya Tidak seperti itu Baru sadar ulama-nya Oh iya ya Tafsirnya apa nih Kita Tergesa-gesa Menafsirkan Nah menurutmu Tafsirnya apa Saya ini Sodagar Kok nabi bilang Siapa memandikan Jenazahnya Maka Dijamin masuk Surga Memandikan itu Berarti Membersihkan Nah sodagar itu Membersihkan Urusannya sama duit Coba cek Beliau punya hutang berapa Saya akan lunaskan Semua hutangnya Itu maksud Nabi Muhammad Langsung ulama-nya Tanya berapa hutangnya 90 ribu dinar Langsung dibayar Nih Kalian yang menyolatkan Saya yang melunaskan Hutangnya Selesai Asik ya Artinya apa Ketika hidupnya itu Memang untuk Allah dan Rasulnya Yang menyelesaikan siapa Ya Allah dan Dan Rasulnya Tapi kamu ojo Niru-niru Mulai dari sini Oke bib Setuju Saya akan hutang disana Dan hutang disini Hutang niat gak bayar Niat ngempelang Wasalam Dihancurkan sama Allah Dan Rasulnya Yang lihat Yang ini harus sampai habis Yang hutang gak niat bayar Akan dihancurkan oleh Allah Dan Dan Rasulnya Kalau Habib ini tadi Hutang niatnya Bayar Cuman belum selesai Dia membayar Ajal sudah Memanggil Maka Allah dan Rasulnya Yang melunaskannya Karena janji Nabi Muhammad S.A.W. Dalam hadith yang sahih Artinya Siapa yang berhutang Dengan niat Untuk membayar Maka Allah yang akan melunaskan Maka Allah yang akan melunaskan